Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu pagi di beranda Istana Merdeka Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno bertemu dengan seorang ahli fisika yang juga ulama sufi Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya bersama Profesor Insinyur Brojonegoro Profesor Dr. Sharif Toyib Bapak Suprayogi Admiral John Lee Pak Sucep Tau Besar Kapolri Duta Besar Belanda Saat itu sekitar 16 Juli 1965 Ada perbincangan menarik yang syarat hikmah dalam pertemuan itu Profesor Kadirun Yahya silakan duduk dekat saya Saya dengar tentang engkau sudah sejak 4 tahun Tapi baru sekarang aku ketemu engkau Sebenarnya ada sesuatu yang akan aku tanyakan padamu Ya tentang apa itu Bapak Presiden Tentang sesuatu hal yang sudah kira-kira 10 tahun Saya cari-cari jawabannya Tapi belum ketemu jawabannya yang memuaskan Saya sudah bertanya pada semua ulama dan para intelektual yang saya anggap tahu Tapi semua jawabannya tetap tidak memuaskanku Wow Lantas soal apa Bapak Presiden Saya bertanya terlebih dahulu Tentang yang lain Sebelum saya ajukan pertanyaan saya yang sebenarnya Oh Baik Presiden Manakah yang lebih tinggi Presiden Jenderal Atau Profesor Dibanding dengan Surga Surga Setuju aku Lantas manakah yang lebih banyak dan lebih lama pengorbanannya Antara pangkat-pangkat dunia yang tadi dibanding dengan pangkat surga Untuk Presiden Jenderal Profesor Harus berpuluh-puluh tahun berkorban dan mengabdi pada negara Musabangsa Dan pada ilmu pengetahuan Sedangkan untuk mendapatkan surga Harus berkorban Untuk Allah segala galanya Berpuluh-puluh tahun terus menerus Bahkan Menurut agama Hindu dan Buddha Harus beribu-ribu kali hidup dan berabdi Baru barangkali masuk Nirwana Setuju lagi aku Sekarang baru dapat ketangkap engkau Profesor Saya cerita sedikit dulu Silahkan Bapak Presiden Saya telah melihat teman-teman saya meninggal dunia lebih dahulu dari saya Dan hampir semuanya matinya jelek Karena banyak dosa rupanya Saya pun banyak dosa Dan saya takut mati jelek Maka saya selidiki Al-Quran dan Al-Hadis Bagaimana caranya Supaya dengan mudah Hapus dosa saya Dan dapat ampunan Dan bisa mati tersenyum Selanjutnya Dan memberi minum anjing yang kehausan itu Rasul lewat dan berkata Hai para sahabatku Lihatlah Dengan memberi minum anjing itu Hapus dosa wanita itu Dunia dan akhirat Ia alis surga Nah Profesor Tadi engkau katakan bahwa untuk mendapatkan surga Harus berkorban segala galanya Berpuluh-puluh tahun untuk Allah Baru dapat masuk ke surga Itu pun barangkali Sementara sekarang seorang wanita Yang berdosa dengan sedikit saja jasa Itu pun pada seekor anjing pula Dihapuskan Tuhan dosanya Dan ia alis surga How do you explain it Profesor? Profesor Kadirun Yahya Terlihat tidak langsung menjawab Ia ning sejenak Lantas Mulailah beliau menerangkan Presiden Tadi Bapak katakan dalam sepuluh tahun Tidak menemukan jawabannya Coba kita lihat Mudah-mudahan Dengan bantuan Allah Dalam dua menit Saya coba untuk memberi jawabannya Dan memuaskan Anda Keduanya adalah sama-sama eksakta Bung Karno adalah seorang insinyur Dan Profesor Kadirun Yahya adalah ahli kimia fisika Di atas kertas Profesor Kadirun Yahya mulai meneruskan penjelasannya Sepuluh per sepuluh sama dengan satu Sepuluh per seratus Sama dengan satu per sepuluh Oh ya ya Sepuluh per seribu Sama dengan satu per seratus Sepuluh per seratus Sepuluh per sepuluh ribu Sama dengan satu per seratus Sepuluh per tak terhingga Sama dengan nol Ya 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 Satu juta per tak terhingga Sama dengan nol Ya 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 Dosa per tak terhingga Sama dengan nol Ya Nah Satu Kali tak terhingga Sama dengan tak terhingga Setengah Kali tak terhingga Sama dengan tak terhingga Ya 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 Satu jasa Kali tak terhingga Sama dengan tak terhingga Ya ya Ini artinya Sang wanita walaupun hanya mempunyai satu jarah jasanya bahkan terhadap seekor anjing sekalipun Mengkaitkan, menggandengkan gerakannya dengan yang maha akbar Mengikut sertakan yang maha besar dalam gerakan-gerakannya Maka hasil dari gerakannya itu menghasilkan ibadah yang begitu besar Yang langsung dihadapkan pada dosa-dosanya yang pada saat itu juga hancur berkeping-keping Diterbedo oleh pahala yang maha besar itu Satu jarah kali tak terhingga sama dengan tak terhingga Dan dosa bertak terhingga sama dengan nol Itulah dia jawabannya Presiden Wow hebat-hebat Bagaimana agar dapat hubungan dengan Tuhan Dengan mendapatkan frekuensinya Tanpa mendapatkan frekuensinya Tak mungkin ada kontak dengan Tuhan Lihat saja Walaupun satu milimeter jaraknya dari sebuah sender radio Kita letakkan radio dengan frekuensi yang tidak sama Maka radio kita itu tidak akan mengeluarkan suara dari sender tersebut Begitu juga dengan Tuhan Walaupun Tuhan berada lebih dekat dari kedua urat leher kita Tak mungkin ada kontak jika frekuensinya tidak kita dapati Bagaimana agar dapat frekuensinya Sementara kita adalah manusia kecil yang serba kekurangan Melalui isi dadah rasulullah Dalam hadis berbunyi yang artinya Bahwa sanya Al-Quran ini Satu ujungnya di tangan Allah Dan satu lagi di tangan kamu Maka peganglah kuat-kuat akan dia Begitu juga dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 29 Maka setelah aku sempurnakan dia Dan aku tiupkan di dalamnya sebagian roku Rebahkanlah dirimu bersujud kepadanya Nur ilahi yang terbit dari Allah sendiri Adalah tali yang nyata Antara Allah dengan Rasulullah Ujung nur ilahi itu Ada dalam setiap dadah Rasulullah Ujungnya itulah yang kita hubungi Maka jelas kita akan dapat frekuensi dari Allah Lihat saja Sunatullah hanya cahaya matahari saja Yang satu-satunya sampai pada matahari Tak ada yang sampai pada matahari Melainkan cahayanya sendiri Juga gas-gas yang saringan-saringannya Tak ada yang sampai matahari Walaupun hetergason Seperti xenon, kriptonon, organ, helium, hidrogen Dan lain semuanya Vakum Yang sampai pada matahari Hanya cahayanya Karena ia terbit darinya Dan tak bercerai siang dan malamnya Matahari umurnya satu juta tahun Maka cahayanya pun akan berumur sejuta tahun pula Kalau matahari hilang Maka cahayanya pun akan hilang Matahari hanya dapat dilihat melalui cahayanya Tanpa cahaya Tanpa cahaya Matahari pun tak dapat dilihat Namun cahaya matahari Bukandah matahari Cahaya matahari adalah getaran transversal Dan longitudinal Dari matahari itu sendiri Profesor Kadirun Menerangkan panjang lebar Dengan menggunakan teori pencahayaan Pada matahari Hingga beliau menyimpulkan Dan Rasulullah adalah satu-satunya manusia Agi jaman Yang mendapat nur ilahi Dalam dadanya Mutlak Jika tidak mendapatkan frekuensi Allah Ujung dari nur itu Yang berada dalam dada Rasulullah Harus dihubuni Bagaimana cara menghubunginya Menghubungkannya Sementara Rasulullah sudah wafat sekian lama Memperbanyak salawat Atas Nabi tentu Akan mendapatkan frekuensi beliau Yang otomatis mendapat frekuensi Allah Tidak kukabulkan doa seseorang Tanpa salawat atas Rasulku Doanya tergantung di awang-awang Hadis riwayat Abu Daud dan Anasi Jika diterjemahkan secara akademis Mungkin kurang lebih seperti ini Tidak engkau mendapatkan frekuensiku Tanpa lebih dahulu Mendapatkan frekuensi Rasulku You are wonderful Profesor Doakan saya Supaya dapat mati Dengan tersenyum Di belakang hari nanti Amin Amin Jadikanlah deritaku ini Sebagai kecaksian Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun Ada batasnya Karena kekuasaannya yang langgeng Hanya kekuasaan rakyat Dan di atas segalanya Adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa Blitar 19 Juni 2021 Uma persembahkan Untuk proklamator kita tersinta Soekarno Damailah engkau Di dalam peristirahatanmu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati